Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Insyaallah malam hari ini kita membaca point yang ke-9 Di halaman yang ke-19 dan ke-20 disebutkan satu hadith ada pun searahnya insyaallah kita baca pada pertemanan yang berikutnya kita bermohon pada Allah semoga Allah azza wa jal senantiasa memberikan kemudahan pada kita semuanya di dalam menuntut ilmu syarai di dalam memahaminya mengamalkan serta mengajarkan atau mendakwahkan kepada yang lainnya dan semoga Allah menjadikan ilmu kita sebagai ilmu yang bermanfaat dan diberkai poin yang ke sembilan di bagian tengah dari halaman sembilan belas ala al-musannif hafidhullah ta'ala libasu hafidhul qur'ani pitajil waqari wa walidahul ladaini yawmal qiyamati libasu hafidhul qur'ani bahasanya hafidhul qur'an seorang pengemban atau penghafal qur'an itu nanti akan mengenakan mengenakan libasu memakai mengenakan mengenakan apa pitajil waqari dengan tajil waqar taj kemarin apa mahbota al-waqari kemuliaan muliaan ini keutamaan dari seorang penghafal al-qur'an di hari kiamat nanti penghafal al-qur'an itu akan diberi kemuliaan diantaranya bentuknya dikenakan pada kepala kepalanya itu tajil waqar ya pitajil waqar dengan taji mahbota al-waqari kemuliaan mahbota kemuliaan ini mungkin libasu kalau isim ada pun kalau fi'l ya berarti labisa hafidul qur'ani pitajil waqari wa-walidahu sini kurang alif wa-walidahu jadi setelah wa-hu itu ada alifnya wa-lid ya ini apa orang tua kalau walat kan anak kalau wa-lid orang tua wa-walidahu sementara kedua orang tuanya kedua orang tua ayah dan ibu dari hafidul qur'an itu dia mengenakan hullatayini ya hullatayini dua hullah kemarin apa hullah hullah yaitu pakaian kebesaran pakaian keagungan pakaian kemuliaan kedua orang tuanya ya kedua orang tua ya ini ayah dan ibu dari hafidul qur'an itu nanti akan mengenakan hullatayini dua pakaian kemuliaan itu terjadi ya malqiyah mati pada hari kiamat nanti ya pada hari kiamat nanti maka ini dua poin yang disebutkan pada pembahasan atau keutaman yang kesembilan poin yang pertama si penghafal akur'an itu sendiri nanti di hari kiamat mengenakan tajul wakor mahkota kemuliaan mahkota keagungan poin yang kedua ayah dan ibunya pun nanti di hari kiamat tentu kalau ayah ibunya itu seorang yang mu'min itu akan diberi kemuliaan pula berupa dikenakan pada ayah dan ibunya itu hullatayin dua pakaian kemuliaan makanya ini menunjukkan termasuk bentuk baktinya seorang anak kepada ayah dan ibunya ya ini dia berupaya untuk menghafalkan Al-Quran sedikit demi sedikit dia menghafalkan Al-Quran dan memerajainya dan itu tentu butuh kepada perjuangan tentu butuh kepada kesungguhan keseriusan di dalam menghafal Al-Quran dan memerajainya maka diantara kemuliaannya kalau dia berhasil menjadi hafizul Al-Quran kalau dia berhasil menjadi penghafal Al-Quran selain dia sendiri nanti di hari kiamat diberi mahkota kemuliaan oleh Allah di atas kepalanya selain itu juga mengangkat derajat orang tuanya sehingga kedua orang tuanya nanti di hari kiamat diberi dua pakaian kebesaran dua pakaian kemuliaan bagi ayah dan ibunya bagian termasuk bentuk bakti yang luar biasa dari seorang anak kepada kedua orang tuanya bakti seorang anak kepada kedua orang tuanya itu bentuknya beraneka ragam bentuknya beraneka ragam tapi tentu yang paling bernilai dari bakti seorang anak kepada orang tuanya itu adalah apa adalah baktinya seorang anak yang itu menghasilkan manfaat kebaikan bagi kedua orang tuanya di hari akhirat nanti di hari-hari akhirat nanti seorang anak berbakti dengan bentuk memberikan kebaikan perkara duniawi kepada orang tuanya termasuk bakti juga termasuk dirulwalitin termasuk bentuk kebaikan berbaktinya seorang anak kepada ayah dan bundanya ayah anda dan bundanya tapi yang lebih agung lagi ketika seorang anak itu bisa berbakti kepada orang tuanya dengan suatu bentuk bakti yang mana itu bentuknya adalah memberi manfaat ukrawi memberi manfaat akhirat bagi kedua orang tuanya nah setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh seorang anak apapun itu bentuknya ya sholat wajib lima waktu sholat berjamaah di masjid sholat sunnah atau puasa wajib puasa sunnah bersedekah atau memberikan nasihat ataupun apapun bentuk-bentuk kebaikan amal ketaatan dilakukan oleh seorang anak itu otomatis orang tua mendapatkan bagian pahalanya kedua orang tuanya mendapatkan bagian pahalanya itu otomatis itu otomatis maka di sini di markis-markis sunnah tempat-tempat di mana kita bisa mempelajari sunnah Rasulullah s.a.w. tempat-tempat di mana kita bisa mempelajari ilmu-ilmu syari di tempat-tempat di mana kita mendapatkan kesempatan untuk beramal ketahatan beramal kebajikan dan itu itu tidak kita sia-siakan kesempatan seorang berada di markis-markis ilmu itu di tempat-tempat untuk mencari ilmu tersebut karena di situ banyak sekali kesempatan untuk beramal kebajikan banyak sekali kesempatan untuk beramal kebajikan dan itu bentuknya sangat banyak dimanfaatkan waktu-waktu yang ada itu untuk amal ketahatan selain itu menambah pundi-pundi pahala bagi antum sendiri itu otomatis juga memberikan tambahan pahala bagi kedua orang tua antum ini termasuk bentuk bakti antum kepada ayah anda dan bunda ini perkara yang sangat penting perkara yang sangat penting seorang perhatikan bagaimana dia berupaya untuk membalas budi baik dari kedua orang tuanya apapun yang ada antara dia dengan orang tuanya tersebutnya namanya orang tua itu kadang ada yang karakternya mungkin keras ada yang mungkin ibunya agak cerewet tidak sedap kalau didengar di telinga kata-katanya tapi namanya orang tua itu mereka memiliki kebaikan-kebaikan yang sangat banyak yang luar biasa kepada anak-anaknya anggap saja kerasnya orang tua ataupun cerewetnya orang tua itu memang karena kasih sayang mereka kepada kita anak-anaknya kita harus bersabar dan juga berupaya untuk membalas kebaikan dari kedua orang tua kita diantaranya jangan beramal soleh jangan siasakan waktu-waktu yang ada itu untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya apalagi untuk hal-hal yang sifatnya merupakan kemaksiatan itu merupakan sebab datangnya kemurkaan dari Allah s.w.t jangan dihabiskan waktu untuk yang demikian itu manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk hal-hal yang bermanfaat nanti manfaatnya kembali kepada diri kita sendiri dan sekaligus kita juga berbakti kepada kedua orang tua kita kemudian musonif menyebutkan hadith yang kemarin telah kita singgung sekilas cuplikannya cuplikannya dari seorang yang namanya Abdullah An Abdillah Ibni Buray Data Buraydah dengan ditaskir an-abihi dari ayahnya yang namanya Buraydah r.a anhu kuala sahabat yang mulai Buraydah r.a itu berkata kuntu jalisan indan nabi s.a.w. kuntu ada saya dulu jahalisan orang yang duduk indan nabi di sisi nabi s.a.w. jadi beliau bercerita pada suatu hari ini kelebahasa kita kan gitu pada suatu hari saya sedang duduk sama nabi s.a.w. kalau cerita SD kan begitu pada suatu hari mesti begitu saya sedang duduk bersama nabi s.a.w. dan ini memberikan gambaran kepada kita bagaimana nabi s.a.w. itu berinteraksi bermuamalah berhubungan bergaul dengan para sahabatnya nabi itu bukan seorang yang menutup diri dari para sahabatnya Ridwanu alaihim ajma'in bukan seorang yang eksklusif menutup diri tidak mau bergaul tidak mau bermuamalah dengan orang lain bukan demikian nabi s.a.w. dalam banyak riwayat menutupkan beliau juga bermajelis dengan para sahabatnya Ridwanu alaihim ajma'in seperti dalam hadith Furaidah ranti Allah wa ta'ala an-hudis ini tapi tentu majelis yang bermanfaat tentu majelis yang penuh dengan faidah yang bermanfaat ataupun hadith Jibril alaihim hadith yang masyur itu juga ketika nabi s.a.w. sedang duduk-duduk bersama dengan para sahabatnya kata Umar ranti wa ta'ala bainama nahnujulu sunaindah rasulillah suatu saat ketika kami sedang duduk-duduk bersama nabi s.a.w. ataupun kebiasaan beliau s.a.w. ketika setelah salat subuh beliau duduk di masjid bersama para sahabatnya fitwan walehim ajma'in beliau berpikir ataupun yang lainnya dari hal-hal yang bermanfaat kadang-kadang beliau tanya tadi malam ada tidak yang bermimpi tentu mimpi yang serius untuk beliau ta'wil untuk beliau tafsirkan beliau takbir dari mimpi tersebut mananya apa beliau tanya kepada para sahabatnya ataupun fedah-fedah ilmiah yang lainnya kadang-kadang Nabi mendengar para sahabatnya dicerita tentang masa jahiliah ketika duduk-duduk di pada subuh itu cerita-cerita tentang masa lalu di masa jahiliah keserikan-keserikan yang dulu mereka lakukan atau perkara-perkara jahiliah yang lainnya dan Nabi mendengarkannya dan Nabi tersenyum itu keadaan Nabi kita Muhammad s.a.w. jadi beliau bermuamalah beliau juga bergaul dengan para sahabatnya duduk-duduk dengan para sahabat Ridwan wa'alihim ajma'im tapi tentu apa majlis yang berfaedah itu majlisnya Rasulullah s.a.w. bahkan tentang masalah apakah yang lebih utama itu uzlah menyendiri atau yang lebih utama itu bergaul dengan orang lain ini ada khilaf diantara para ulama rahmatullahi ajma'im tentu yang roja yaitu di perinci tergantung kepada keadaan dari masing-masing orang tapi hukum asal yang lebih utama adalah bergaul kalau dia mampu bersabar dalam bergaul bersama orang lain menghadapi aneka ragam sifat karakter sikap-sikap yang ada yang mungkin tidak berkenan di hatinya tapi dia mampu bersabar dan bisa memberikan manfaat bagi orang lain itu yang terbaik itu yang terbaik tapi kalau memang tidak mampu untuk bersabar karena karakternya masing-masing orang kan berbeda-beda maka bisa jadi bagi orang tertentu yang lebih utama adalah uzlah menyendiri tapi menyendirinya juga tidak sepenuhnya ya tentu tidak sepenuhnya kembali ke pembahasan fasami itu lalu saya mendengar Nabi SAW yakulu beliau sedang bersabda disini sedikit dipotong ya tidak semuanya dicantumkan disini ketika itu Nabi SAW bersabda ta'allamu suratal baqarati wa'ali imrona ta'allamu mendalah kalian mempelajari ta'allamu mendalah kalian mempelajari belajar tentu maksudnya mempelajari cara bacanya mempelajari maknanya kemudian di amalkan itu maksud dari mempelajari dalam kalian mempelajari surat al-baqarati surat al-baqarah wa'ali imrona dan surat al-li imron maka ini dalil menunjukkan lebih kuatnya pendapatnya jumhur mayoritas para ulama rahmatullahi majmain bahasanya diperbolehkan menyebutkan nama surah itu suratul fatihah suratul baqarah suratul al-li imron suratul an-nisa dan seterusnya sampai suratul an-nas itu diperbolehkan penyebutan seperti itu itu yang rojir dari pendapatnya jumbur mayoritas para ulama rahmatul al-li ajmain sebagian ulama berpendapat tidak boleh yang boleh itu menyebutkan suratul al-lati yudhkarufiha atau yudhkarufiha al-baqarah panjang suratul yang mana disebutkan di dalamnya tentang al-baqarah sapi betina itu pendapatnya sebagian ulama tapi yang rojir seperti dalam hati sini boleh menyebutkan suratul baqarah nabi menghasung kita entah apa mempelajari surah al-baqarah dan surah ali imron surah yang kedua dan surah yang ketiga dalam tartib muskaf alasannya apa fa'innahumma karena dua surah tersebut surah al-baqarah dan surah ali imron adalah ahzahrawani zahnya di fatkah ha'nya di sukun rohnya di fatkah wawunya di fatkah zahrawan kasih tau dobetnya harokatnya artinya apa ya tinggal nulis kalau gak bawa buku ya tinggal dihafalkan gitu kan kalau gak buku tinggal dihafalkan ini dobetnya begini oh zahnya di fatkah ha'nya di sukun dan seterusnya karena surah al-baqarah surah al-fatih surah ali imron itu adalah az-zahrawan zahrawan itu ya bentuk tathniah dari zahraw az-zahraw az-zahraw itu tathniah dari al-azhar al-azhar itu apa al-azhar itu sesuatu yang bersinar terang gitu al-azhar itu sesuatu yang bersinar terang kemudian tathniahnya menjadi az-zahraw lalu az-zahraw dibentuk tathniah dua ya ini menjadi zahrawan dua hal yang bersinar terang kenapa rasulullah mengungkapkan surah al-baqarah dan surah al-imron itu dengan dua hal yang bersinar terang yang bercahaya gemilang ya karena dua surah ini sangat banyak cahaya petunjuknya baik itu berupa nasihat-nasihat maupun hukum-hukum ataupun terkait al-asmal khusnah banyak sekali disebutkan di dalam surah al-baqarah dan surah al-imron tersebut sehingga diubaratkan sebagai dua hal yang bercahaya yang bersinar terang yang menerangi jalan kehidupan seorang hamba yudhillani nanti dari kiamat keduanya yudhillani dari azullah yudhillu yudhillani yudhillani ini apa menaungi keduanya menaungi shohibahumah pemilik dari dua surah tersebut ini nanti akan ada tingkatan-tingkatnya dari shohib shohibul Quran yang paling sempurna seperti yang kita sebutkan berarti memenuhi lima unsur yang kemarin membaca menghafal memperbaiki bacaan dan memahami kemudian mengamalkan lima unsur itu yang paling sempurna itu yang paling sempurna tapi nanti ada level-level di bawahnya yaitu kalau hanya melaksanakan sebagian dari unsur-unsur tersebut surah al-baqarah dan surah al-imron itu akan menaungi shohibahumah yaumal kiamati pada hari kiamat nanti di hari yang penuh dengan huru hara di hari kiamat ketika manusia dibangkitkan kemudian digiring semuanya dengan cepat menuju ke padang mahsyar disitu matahari didekatkan sejarah satu mil sejarah satu satu mil sangat panas tapi Allah takdirkan tubuhnya manusia ketika itu menjadi sangat kuat cuma karena matahari satu mil berarti kan sangat panas sangat sangat panas matahari sekarang ini jarahnya kan berjuta-juta mil didekatkan hanya satu mil satu mil itu satu koma berapa 1,2 atau 1,6 1,6 kilo kalau tidak salah itu satu satu mil sehingga keringatnya masing-masing orang itu berjucuran tenggelam dengan keringatnya masing-masing sesuai dengan amalannya ketika di dunia ini ada yang keringatnya hanya sampai ke mata kaki ada yang sampai ke lutut ada yang sampai ke pusar ada yang sampai ke leher ada yang tenggelam dengan keringatnya yang sesuai dengan amalannya masing-masing ketika di dunia ini nah maka orang yang memiliki amalan surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran bacaan Al-Baqarah dan Al-Imran itu akan Allah wujudkan menjadi suatu naungan yang nanti menaunginya di hari kiamat kan nahumah seakan-akan keduanya itu jadi perwujudan dari surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran itu wahya yatani awgoma matani awfirqani mintairin suhaffa tiga wah Rasulullah s.a.w. menyebutkan tiga bentuk perwujudan penjelmaan dari bacaan Al-Quran yang seorang amal membaca surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran itu ada tiga bentuk kalau apa yang kita cek itu disebutkan dahulu goma matani awgoya yatani kalau disini dalam tulisan ini goya yatani baru kemudian goma matani goinya di fathah yaknya di fathah yaknya di fathah goya yatan tasniah dari goya ya tasniah dari goya ya au goma matan atau goma matan tasniah dari goma ma tasniah dari goma ma kita artikan dulu sesuai apa yang kita cek ya goma matan ya goma matan itu dua goma ma dua goma ma maksudnya goma ma itu apa goma ma itu as sahabah sahabah itu awan mendung ya awan mendung yang tebal yang gelap yang gelap karena tebalnya dan karena hitamnya sehingga bisa menaungi shohibul wakorah dan hali imron tadi itu kalau goma ma ya goma ma berubah dua dua mendung dua mendung yang menaungi dua mendung yang menaungi mendung yang tebal dan gelap ini sifatnya agak umum kalau goya ya tani itu dua goya ya apa goya ya goya ya itu segala sesuatu yang menaungi segala sesuatu yang menaungi kalau berupa mendung itu mendungnya tipis dan putih cerah dan itu lebih dekat dibandingkan goma ma kalau goma ma itu di atas kalau goma ma itu di atas awan di atas kalau goya itu lebih dekat lebih dekat dan khusus bagi satu orang itu ya naungan khusus naungan khusus bagi orang tersebut kalau goma ma itu naungan lebih umum agak luas kalau goya yang lebih khusus dan dia warnanya putih cerah sehingga mengandung dua unsur unsur yang pertama menaungi unsur yang kedua menerangi itu kalau goya ya itu lebih istimewa goya ya lebih istimewa dibandingkan goma ma ya goya ya lebih istimewa dibandingkan goma ma ini tinggal antum tulis tinggal antum tulis gak usah nyari itu yang nanya apa itu kelebihan dari belajar belajar dari guru dibandingkan belajar otodidak belajar otodidak masih nyari ini bacanya gimana gini gini terus artinya apa itu goya ya go mama cuari kamus gak ketemu cuari sarahadis gak ketemu cuari sarahadis yang lain gak ketemu gitu kan cuari cari ini enak tinggal apa tinggal nyadat tinggal nyadat menghemat waktu ya hemat waktu hemat tenaga kan gitu waktu hemat tenaga sudah dapat faedah tinggal tinggal nyadat atau kalau gak nyadat ya tinggal tinggal menghafal kalau gak nyadat tinggal tinggal menghafal baik goya ya itu dua unsur dia itu naungan sekaligus menerangi ada cahayanya aw firqon atau dua firqon faqnya dikasroh rohnya disukun dua firqon ya dua firqon firqon dua firqon firqon itu apa firqon itu kelompok dua kelompok mintoyirin dari burung-burung jamat dari tohir ya tohirin ya burung-burung dua kelompok dari kumpulan burung-burung sowa fa sodiknya di fatha wawunya di fatha fa nya di tasdid kemudian fatha sowa fa ya jadi ini memenuhi-menuh sorf burung-burung sowa fa yang berbaris soaf itu sof sofa bentuk jamat dari sof ya ini burung-burung yang berbaris berbaris maksudnya ya mereka beberapa burung ya dua kelompok masing-masing kelompok ada beberapa burung dan mereka itu mengepakkan sayapnya ya membentangkan sayapnya dan itu sayapnya itu nyambung nanti akan jadi sarahnya seperti itu sayapnya nyambung kemudian menaungi orang tersebut ini lebih khusus lagi jadi yang paling istimewa dibandingkan tadi urutannya yang pertama gomama di atas jauh menaungi saja yang kedua gomaya agak dibawa khusus menaungi orang tersebut menaungi dan berikan cahaya kalau ini yang ketiga ini firkon imintoilin soaf itu lebih dekat lagi menaungi kemudian menjaga orang tersebut ya menaungi dan menjaga orang tersebut dari panasnya kondisi ketika dipadang masar itu tapi atisnya masih panjang ini satu bagian dari atis tersebut karena atis ini ada beberapa bagian insya Allah kita cukupkan dulu sampai disini kelanjutan hadisnya kemudian juga sarahnya insya Allah kita baca pada penerbangan yang akan datang kemudian bisa difahami dan bermanfaat Allah Alhamdulillah apakah asyairah itu ajarannya sama dengan ajarannya Mu'tazila ini tergantung sisi tinjauannya tergantung sisi tinjauannya karena pembahasannya beraneka ragam apakah membahas tentang asma dan sifat ataukah membahas tentang keimanan atau membahas tentang apa tapi secara umum kalau disebutkan tentang Mu'tazila asyairah dan misalnya kalau 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 gandengan permasalahnya antara Mu'tazila dengan asyairah itu lebih seringnya berarti pembahasan tentang al-asma wa sifat nama-nama dan sifat-sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala berbeda antara Mu'tazila dengan asyairah berbeda antara Mu'tazila dengan asyairah gambarannya begini jadi ada mazhab-mazhab tentang asma dan sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala kita sebutkan tiga saja disini sekte yang menyimpang dalam bab ini yang pertama ada yang istilahnya al-jahmiyah sekte jahmiyah mereka pengikutnya jaham bin sofan pengikutnya jaham bin sofan jaham bin sofan ini mengikuti gurunya intinya apa menafikan seluruh sifat-sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala menafikan seluruh sifat-sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala dan seluruh nama-namanya Allah subhanahu wa ta'ala jadi kalau jahmiyah meniadakan semua nama dan meniadakan semua sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala itu jahmiyah kecuali satu sifat sifat wujudul mutlak sifat wujudul mutlak pokoknya Allah itu ada gitu nggak punya sifat yang lain ada sifat yang itu jahmiyah itu jahmiyah jahmiyah ini tentang ilmunya itu juga ada sanatnya ilmunya jahmiyah itu ada sanatnya sanatnya nanti ke atas sampai ke ya ini seorang Yahudi seorang Yahudi yang dia menyihir Nabi Una Muhammad s.a.w. jadi ada sanatnya jahmi bin dirham eh jahmi bin sofan ngambil dari jahmi bin dirham dan seterusnya ke atas sampai orang pendeta Yahudi yang menyihir Nabi s.a.w. itu itu sanat keilmuannya jahmi bin sofan dan dia dihukum bunuh oleh penguasa di masanya karena penguasa di masa itu masih alusunawal jamaah kemudian sekti yang kedua Mu'tazilah Mu'tazilah kalau Mu'tazilah dalam bab asma dan sifat mereka apa? mereka menetapkan nama-nama bagi Allah s.w.t tapi tidak mau menetapkan sifat bagi Allah contoh as-sami'ul-basir orang Mu'tazilah bilang Allah itu punya nama as-sami'i tapi Allah tidak punya sifat sama' tidak punya sifat mendengar cuma Allah itu mendengar Allah itu mendengar tapi mendengarnya bukan dengan sifat mendengar mendengarnya dengan zatnya itu orang Mu'tazilah Al-Basir Allah punya nama Al-Basir tapi Allah tidak punya sifat pendengar apa? penglihatan tapi Allah tidak punya sifat penglihatan cuma Allah itu melihat melihatnya bukan dengan sifat penglihatan tapi melihatnya dengan zatnya itu orang Mu'tazilah itu orang Mu'tazilah sekarang yang ketiga jadi apa? orang Asairah orang Asairah kalau orang Asairah itu intinya mereka menetapkan nama bagi Allah subhanahu wa ta'ala tapi terkait sifat-sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala orang Asairah itu hanya menetapkan sebagian kecil saja diantara sifat-sifat yang telah disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran maupun disebutkan oleh Rasulullah di dalam As-Sunnah sebagian besar mereka takwil sebagian besar mereka takwil itu orang Asairah jadi beda antara Mu'tazilah dengan Asairah beda antara Mu'tazilah dengan Asairah itu kalau bicara tentang Sekte tapi kalau bicara tentang individu-individu bisa jadi ada orang itu dirinya merupakan kompilasi campuran gabungan antara madhab-madhab dalam bab ini dia khwarid dalam bab ini dia Asairah dalam bab ini dia gini dalam bab ini dia gini kadang-kadang ada orang-orang yang seperti itu Allah alam besok terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Madhab itu hanya metode untuk mempermudah seorang di dalam memahami agama dan mengamalkannya begitu. Dia itu bukan suatu agama. Tapi kadang-kadang banyak orang yang fanatik terhadap madhabnya sehingga apa? Sehingga maten fikir dalam madhabnya itu seakan-akan setara atau bahkan melebihi Al-Quran dan Sunnah. Itu suatu sikap yang keliru. Suatu sikap yang keliru yang demikian itu. Tidak masalah bermadhab tapi jangan fanatik. Jangan fanatik buta terhadap madhab tertentu. Tapi itu yang kedua tidak bermadhab. Tidak bermadhab itu bukan artinya tidak memperhatikan penjelasan para ulama dari berbagai madhab. Bukan tapi maksudnya memperhatikan dalam setiap masalah itu memperhatikan kalam-kalamnya para ulama dari berbagai madhab. Kemudian memilih mana yang rojih dari madhab-madhab tersebut. Dari madhab-madhabnya para ulama tersebut. Yang pakai metode seperti ini diantaranya seperti saya. Al-Bani Urahmallahu Wa Ta'ala. Saya Muqbil Al-Wati'i Urahmallahu Wa Ta'ala. Dan misalnya itu metode tarji. Ya metode tarji. Dua metode ini tidak ada masalah. Yang masalah kalau fanatik. Yang masalah kalau fanatik terhadap madhab tertentu. Golongan tertentu atau fanatik terhadap imam tertentu, ulama tertentu. Itu yang masalah. Itu yang masalah. Ya kemudian yang masalah lagi. Yang masalah lagi kalau di luar dua metode tadi. Dalam artian apa? Dalam artian tidak mengikuti madhab tertentu. Kemudian dia juga tidak pakai metode tarji. Dengan melihat kalamnya para ulama. Ahlu sunnah al-ajamah, rahmatu alim, ajimain. Tapi memahami Al-Quran dan sunnah dengan pemahamannya sendiri. Ini suatu metode yang keliru. Ini suatu metode yang keliru. Kadang-kadang orang salah faham dengan madhab salaf. Disangkanya madhab salaf itu madhab yang baru. Kemudian memahami Al-Quran dan sunnah dengan pemahamannya sendiri. Itu kan banyak tuduhan-tuduhan seperti itu. Banyak tuduhan-tuduhan seperti itu. Itu suatu ke salah fahaman. Salaf itu tidak seperti itu. Kalau salaf yang sebenarnya tidak seperti itu. Salaf yang sebenarnya itu berpengar teguh dengan Al-Quran dan sunnah. Berupaya mengikuti pemahaman para sahabat. Dan mereka memperhatikan keterangan para ulama. Rahmatu alim, ajimain. Terhadap Al-Quran dan sunnah tersebut. Kalau ulama terdahulu sudah hijmah. Mereka ikuti hijmah itu. Kesepakatan tersebut. Kalau ulama dahulu berbeda pendapat. Dan mereka berupaya untuk mencari. Mana yang lebih kuat dari dua pendapat tersebut. Ini metodenya salafi. Bukan salafi itu kemudian memahami Al-Quran dan sunnah dengan pemahamannya sendiri. Dengan pemahamannya sendiri. Tapi masalahnya memang ada sebagian orang yang afiliasinya nisbahnya kepada salafi. Kemudian memahami Al-Quran dan sunnah dengan pemahamannya sendiri. Itu jadi masalah. Itu jadi masalah. Akhirnya semua yang nisbahnya kepada salafi dituduh seperti itu. Dituduh seperti itu. Ini suatu ke salah fahaman. Terakhir, siapa itu Ibn Qadir Jailani. Ibn Qadir Jailani itu siapa? Mungkin maksudnya Asyikh Abdul Qadir Al-Jailani. Rahimahullah Ta'ala. Beliau seorang ulama al-usunawal jamaah. Beliau seorang ulama al-usunawal jamaah. Ulama yang sangat terkenal. Memiliki banyak karomah. Memang beliau terkenal memiliki banyak karomah. Tapi karomahnya tentu harus apa? Karomahnya tentu harus kita perhatikan. Sumbernya valid atau tidak. Sumbernya valid atau tidak. Ada diterangkan kalau sumber yang valid. Kita lihat siar alim nubalaknya. Imam Azdabi Muhammad Ta'ala. Ataupun keterangan. Jadi Ibn Qadir Muhammad Ta'ala dalam Al-Bidayah Wanihaya. Atau dari ulama-ulama yang memang ahlinya. Ulama-ulama memang ahlinya. Jangan mengambil cerita tentang karomahnya Sayyid Qadir Jailani dari kitab-kitab yang tidak jelas. Siapa penulisnya, siapa pengarangnya. Nanti cerita Sayyid Qadir Jailani. Ada, punya murid seorang pemuda. Punya murid seorang pemuda. Lalu muridnya itu masih muda. Sudah meninggal. Dicabut nyawanya oleh malakul maut. Ibunya tidak terima anaknya di cabut nyawanya oleh malakul maut. Datang kepada Singapati Qadir Jailani. Rahim Allah Ta'ala. Seseh. Ini bagaimana anak saya, murid jendengan. Kalau masih muda sudah dicabut nyawanya. Tidak terima, tidak terima. Lalu Singapati Qadir Jailani terbang. Mengejar malakul maut. Mengejar malakul maut. Singapati Qadir Jailani. Ternyata terkejar malakul mautnya oleh Singapati Qadir Jailani. Terkejar. Kemudian itu malakul maut. Bawa keranjang isinya ruh-ruhnya. Orang yang baru dicabut nyawanya. Direput sama Singapati Qadir Jailani. Keranjangnya itu. Akhirnya berhamburan tuh. Ruh-ruh yang ada di keranjang itu. Kembali ke. Masing-masing termasuk. Ruhnya pemuda tadi kembali ke. Cerita apa yang ini? Cerita-cerita khurafat tidak jelas. Siapa yang penulisnya itu tidak jelas. Dan banyak sekali kisah-kisah yang lainnya. Intinya beliau punya banyak karamah. Karamat. Karena beliau memang waliullah. Beliau seorang ulama al-usun al-jamaah. Kalau mada fikihnya hambali. Mada fikihnya hambali. Di antara murid beliau yaitu al-imam. Inu Qudama al-Hambali rahimah wa ta'ala. Yang punya kitab al-Mu'ni. Punya kitab al-Mu'ni. Punya kitab al-Kafi. Punya kitab Umdatul Fiqh. Punya kitab Raudutun Nadir. Punya kitab Zammut Ta'wil. Dan kitab-kitab yang lainnya. Itu kalau mada fikihnya hambali. Mada fikihnya hambali. Ada pun kalau pemahaman akidahnya. Seperti kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Saya bukati ralijilani rahimah wa ta'ala itu. Ulama ahlu sunna wal jamaah. Di atas mada salaf. Di atas mada salaf. Bukan asangiroh. Ya bukan asangiroh. Itu bisa dilihat dari kitab beliau yaitu al-Gunyah. Dalam kitab al-Gunyah. Dari sisi akidahnya beliau adalah ahlu sunna wal jamaah. Ikuti paham atau mada salafiyah. Ahlu sunna wal jamaah. Bukan asangiroh. Ya bukan asangiroh. Itu Syekh Abdul Qadir al-Jilani. Brahimah wa ta'ala. Tapi antum jangan baca kitab al-Gunyah. Nanti gak bisa milah-milah apa yang ada di dalamnya. Di dalam kitab al-Gunyah itu kalau masalah akidahnya gak ada masalah. Tapi masalah amalan. Wah disitu banyak amalan macem-macem. Nanti antum amalkan sakti. Karena beliau bukan ahli hadith. Syekh Abdul Qadir al-Jilani. Raha'u wa ta'ala bukan ahli hadith. Beliau itu bidangnya lebih kepada tesgiatun nubus. Pembersihan jiwa. Nasihat-nasihat itu bidangnya Syekh Abdul Qadir al-Jilani. Brahimah wa ta'ala. Berikan nasihat-nasihat itu beliau. Brahimah wa ta'ala. Tapi nasihatnya tingkat tinggi. Bahasa-bahasanya agak sulit untuk dicerna. Itu Syekh Abdul Qadir al-Jilani. Brahimah wa ta'ala. Tapi mungkin disini. Mudah-mudahan apa yang kita merojah bisa difahami dan bermanfaat. Bagi hati kita, dunia kita, dan akhirat kita. Kalau ada benar ya dengan Allah SWT ada kelirunya karena keterbatasan ilmana. Semoga ada amulah Allah SWT. Dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadullahi lalantasta burukatu bilaik. Wa akhirat da'awanan alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.